Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kramo Jaya atau yang sering dilapaskan dengan Kramo Jaya adalah penguasa terakhir dari Palembang yang masih dalam lingkup Kesultanan Palembang Darussalam Walaupun pada tahun 1825 Kesultanan Palembang dihapus ke tapi Belando masih belum bisa menguasai Palembang secara penuh sehingga penguasa Palembang dipempen oleh Perdana Menteri yaitu Pangeran Kramo Jaya sejak tahun 1825 sampai 1851 barulah setelah 1851 Palembang secara utuh dan penuh dalam cengkraman asing banyak kiprah dan peran dari Pangeran Kramo Jaya ini tapi sayangnya Mang Dayat dapat info bahwa makam dari Pangeran Kramo Jaya ini yang termasuk objek diduga cagar budaya dirusak oleh Wong yang gak dikenal sapolah ya kiro-kiro yang berani ngucak-ngucak ini sebelum kita bahas lebih lanjut tolong digerak ke dulu jarinya untuk mensubscribe channel Mang Dayat dan mako gak ketinggalan update ceritanya jangan lupa klik tanda loncengnya mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang ada di pangku syariat di Jonjung Sebelum kita bahas tentang sosok dari Pangeran Kramo Jaya kita bahas dulu tentang pengerusakan makam dulu ya jadi pada saat kemarin kejadian masih belum tahun baru masih belum tahun baru 2023 30 Desember 2002 2002 itu dapet-dapet telepon bahwa ini dipatah-patahin lagi itu batu nisan Pangeran Kramo Jaya ini ialah penguasa terakhir Palembang dimakam ke di komplek pemakaman Pangeran Kramo Jaya di Jalan Segaran Lorong Kambing, Kelurahan 15 Ilir Ilir Timur 1, Palembang dikabar ke jadi sasaran aksi perusahaan Wong yang gak bertanggung jawab seluruh nisan di areal komplek pemakaman ini dipatah-patah ke sama di ancur ke padahal komplek pemakaman ini sudah terdaftar sebagai objek yang diduga jagar budaya oleh pemerintah kota Palembang melalui Dinas Kebudayaan Kota Palembang dengan nomor orot 13 menurut keturunan kelima Pangeran Kramo Jaya yaitu Raden Iskandar Sulaiman SH nisan-nisan yang ada di komplek pemakaman Pangeran Kramo Jaya ini dipatah-patah ke sama di ancur ke oleh Wong yang gak bertanggung jawab lempar enggak ada itu ada kan itu yang di sekitarnya apa ya jadi satu lagi itu masih ada di pojok yang paling parak-pager ya karena itu berat besar Cak Pangeran itu lah besar ya bininya itu ada di situ ku bini Pangeran ada di ujung di hancur di hancur di lempar-lemparin yang dipatah-patah kemang aduh batak berapi kok perkiraan semarin patahannya banyak di situ tuh perkiraan ada berapa nisan itu aduh 10 lebih kurang lebih kurang 10 nisan di batak itu yang masuknya dari sana di belakang sepandok dari yang cia hutan-hutan itu iya pelakunya pelakunya kalau boleh saya ngomong walau alam bisawak saya yang enak karena pada saat saya ke sini sudah ada dari polo pames supaya hukum yang dilakukan oleh pangeran kerama juri apa lagi diatur dalam satu strategi baru diatur iya sudah dilapor kebelum polisi sudah tahu tapi laporan resmi belum laporan resmi laporan resmi belum sudah 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 polisi sudah sedang dipersiapkan oleh pengacara iya untuk mengenal lebih deket dan mendalem tentang sosok pangeran kerama jayoh berikut catatan sejarah mengenai pangeran kerama jayoh Tanjak Palembang warisan Sultan Palembang yang harus dilestarikan dan dibudayakan dari catatan sejarah pangeran kerama jayoh ini iyalah penguasa terakhir dari era Kesultanan Palembang Darussalam nama lengkapnya iyalah Raden Abdul Azim Nato Dirajo bergelar pangeran kerama jayoh Perdana Menteri ayahnya bernama pangeran Nato Dirajo Muhammad Hanafiah bin pangeran Wira Manggala Muhammad Kosim bin pangeran Nato Dirajo Blumbuk bin pangeran Ratu Purbayo dan bin Sultan Muhammad Mansur bin Susuhunan Abdul Rahman Candiwalang sedangkan ibunya iyalah Raden Ayun Nato Dirajo Manisah binti Sultan Susuhunan Ahmad Najamudin selain mendapatkan pendidikan utama dari bapaknya dewe beliau juga pernah mendapat didikan di lingkungan istana belajar sama ulama-ulama besar di Pelembang pada waktu itu nonton ilmu-ilmu agama ilmu siasat ilmu perang pencah silat dan lain-lain beliau juga mengamalkan tarekat samaniah dan tarekat rifat niah Pangeran Kramojayo pernah menduduki jabatan-jabatan penting di Kesultanan Palembang Darussalam beliau adalah menantu Sultan Mahmud Badarode Duo jabatan-jabatan penting yang pernah dipegang sebagai komandan Baluarti Timur di Istana Benteng Kuto Besa dalam Perang Menteng tahun 1819 kemudian sebagai komandan Benteng Tambak Bayo di muara Sungai Kumring Pelaju dengan senjata pusako yang paling ampuh pada masa itu yaitu Meriam Sri Palembang kemudian beliau juga pernah menduduki sebagai Panglima Perang Kesultanan Palembang Darussalam selain itu pernah menjadi duta utusan Sultan Mahmud Badarode Duo pernah juga menjadi Perdana Menteri di masa Kesultanan Palembang pada tahun 1823 sampai 1825 yang kemudian setelah Kesultanan Palembang dihapus ke menjadi Perdana Menteri atau Pepati pada tahun 1825 sampai 1851 tahun 1821 kan Kesultanan Palembang di kalahkan oleh Belanda dengan dibuangnya atau diasingkannya Sultan Mahmud Badarode Duo tetapi Belanda masih meneruskan Kesultanan itu sampai dengan tahun 1825 jadi setelah Sultan terakhir Sultan Ahmad Najamuddin IV di masa itu diasingkan ke Menadu baru tahun 1825 Kesultanan betul-betul dihapus dan penghapusan Kesultanan itu kemudian membuat Belanda melakukan kebijakan yaitu membentuk keresidenan di Palembang jadi Kesultanan diganti dengan keresidenan tetapi keresidenan pada waktu itu belum mencakup seluruh daerah Uluan Mangdayat jadi untuk menjembat untuk menjembat dengan daerah Uluan Belanda memamankan pemerintah bersifat pemerintahan lokal jadi yang sistem dari Kesultanan masih dipakai masih dipakai sebetulnya tetapi tidak lagi Sultan tapi Perdana Menteri namanya Perdana Menteri Kramojojo seperti Sultan Daga dan Tampan seperti Sultan Palembang dan Resalam atas siasat Belanda untuk memasuki Palembang secara utuh dan melepas ke pengaruh Kesultanan Palembang maka pada tanggal 29 sawal 1267 Hijriah atau di bulan Agustus 1851 malam Rebu Pangeran Kramojojo ditangkep karena memang Pangeran Kramojojo tetap menentang kepada Kolonial Belanda sejak tahun 1849 itu sudah ada bau-baunya bahwa Perdana Menteri Kramojojo ini bakal dilengsirkan dilengsirkan oleh Kolonial Belanda sehingga kemudian beliau di fitnah di asut kemudian diputuskan Kramojojo betul-betul dikecat sehingga kemudian setelah tahun itu 1864 Belanda baru membuat kresidenan yang utuh di Palembang artinya mereka bisa langsung berhubungan dengan para pembesar pribumi yang diri beliau diasingke ke Probolinggo Banyumas Jawa Timur dengan menumpang kapal asap pada waktu itu 10 tahun kemudian tepatnya 5 Mei 1862 beliau wafat di usia 70 tahun kemudian jenazahnya dipindahkan ke Palembang di kampung 15 Ilir di Jalan Segaran Lorong Kambing Kelurahan 15 Ilir Ilir Timur 1 Palembang selain Perdana Menteri panggian Kramojojo ini ialah menantu dari Sultan Mahmud Badarudu beliau menikahi anak dari Sultan Mahmud Badarudu yang bernama Raden Ayu Kramojojo Kotima dari pernikahan ini dikaruniai 7 putra dan putri sedekat dari istri-istrinya yang lain juga punya anak sekitar 18 anak lagi Demikianlah video Mangdayat mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa